Intro Selamat sore Jemaat Every Nation Di acara kita Sela pada sore hari ini saya mengajak setiap saudara untuk Boleh meluangkan waktu kita akan menyembah Tuhan bersama-sama Dan sebentar kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya Akan menjadi kekuatan untuk setiap kita Mari kita berdoa Bapak dalam surga kami mengucap syukur untuk kasih setiap Tuhan terima kasih karena engkau memimpin kami dalam perjalanan yang jauh Tapi kami tahu engkau membawa kami ke jalan kemenangan Tuhan di dalam setiap tantangan kami Kami tahu bahwa engkau adalah panglima perang kami yang berdiri di depan kami Yang mengomando setiap langkah kami Dan membawa kami kepada kemuliaan yang kau setiakan buat kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi Alkitab berbicara tentang banyak orang yang dipakai Tuhan justru di dalam kelemahannya kelemahan bukan sesuatu yang disembunyikan kelemahan bukan sesuatu yang perlu kita tutupi tetapi sebaliknya kelemahan perlu kita bawa kepada Tuhan kita perlu jujur dihadapan Tuhan bahwa kita lemah dan justru pada waktu kita sadar akan kelemahan kita firman Tuhan mengajarkan kepada kita maka kuasanya menjadi sempurna dalam hidup kita jadi kalau saudara hari ini kadang merasa lemah kadang merasa capek bukan sesuatu yang tidak abnormal tetapi sesuatu yang normal raja daud berkali-kali di dalam firman Tuhan di lemah dan juga diceritakan di dalam kitab Samuel ataupun raja-raja dia merasa capek pada waktu dia merasa capek dia harus sadar bahwa dia akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan pada waktu dia merasa lemah maka dia akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan itu yang dia sampaikan pada waktu dia menyanyikan satu lagu di Masmur Fatsal 59 lagu yang pendek tapi yang punya makna yang begitu dalam dan saya berharap kita semua bisa belajar lewat apa yang dinyanyikan oleh Raja Daud Masmur 59 ayat yang ke 17 dan 18 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ayat 16 dan 17 dikatakan tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu sebab engkau telah menjadi kota bentengku tempat pelarianku pada waktu kesesakanku ya kekuatanku bagimu aku mau bermasmur sebab Allah adalah kota bentengku Allahku dengan kasih setianya saudara lagu ini dinyanyikan oleh Daud sebagai seorang prajurit banyak terminologi yang ada di dalam lagu ini adalah terminologi orang yang sedang berperang dan dia memulai dengan mengatakan aku mau menyanyikan kekuatanmu jadi yang dia banggakan itu bukan kekuatannya dia karena dia merasa bahwa seringkali di dalam peperangannya baik pada waktu dia lari dari Saul pada waktu dia menghalap menghadapi musuh orang-orang Filistin pada waktu dia dikejar-kejar pada waktu Absalom memberontak dia mengerti bahwa yang membuat dia terbentengi adalah kekuatan Tuhan itu sebabnya di pagi hari dikatakan aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu saudara kadang kita bangun pagi yang pertama-tama kita mengecek berita yang ada pada pagi hari itu hari-hari ini semua berita kita bisa kumpulkan lewat smartphone kita kita mulai buka dan kita mulai mendapatkan hal-hal yang seringkali melemahkan kita perhatikan baik-baik yang menjadi rahasia kekuatan dari Raja Daud dia katakan aku menyanyikan kekuatanmu dan pada waktu pagi aku bersorak-sorai karena kasih setiamu setiap kita bangun pagi dan setiap kita mendapatkan hari yang baru mari saudara ini rahasia yang Daud punya dia memulai bersorak-sorai dengan kasih setiam Tuhan nah saudara kadang pagi hari saudara bangun ya saudara belum in the mood saudara belum merasa bahwa saudara perlu bersorak-sorai tetapi apa yang Daud katakan dia menetapkan jiwanya bahkan dia mengatakan kepada jiwanya hai jiwaku pujilah Tuhan saudara ini kunci kemenangan saudara untuk sepanjang hari dimulai pada pagi harimu pada waktu di pagi hari engkau bangun dan engkau mulai dengan kemenangan bukan kemenanganmu tetapi Tuhan yang kuat yang memberikan kemenangan buat engkau dan Daud mengatakan aku bersorak-sorai karena kasih setiamu aku menyanyikan kekuatanmu sebab engkau telah menjadi kota bentengku tempat pelarianku pada waktu kesesakanku saudara Daud acknowledge Daud sadar dan dia mengakui ada masa kesesakan saudara mungkin merasakan hari ini tetapi yang dia katakan bahwa di masa kesesakannya dia punya kota benteng saudara tahu bahwa di dalam perjanjian lama masih sangat umum bahwa kekuatan satu kerajaan satu kota adalah bentengnya Jericho dikenal sebagai kota yang berkubu atau berbenteng dan kekuatannya tidak semata-mata diukur berapa banyak tentara yang ada di Jericho tetapi berapa tebal tembok perlindungan nah Tuhan sudah menjadi kota benteng buat Daud artinya kalau ada musuh kalau ada kekuatan yang lebih besar daripada apa yang mampu Daud lakukan maka dia akan bersembunyi di kota benteng dia bahkan mengatakan engkau adalah tempat pelarian pada waktu kesesakan saudara hari-hari ini kalau kita bicara tentang berlari kok kelihatannya kita ini kurang kuat kenapa harus berlari tetapi Tuhan mau kita berlari kepada dia pada waktu kesesakan kita masalah kita banyak orang lari dari kenyataan kepada perkara yang salah ada orang yang hari-hari ini lari kepada hobinya karena tidak mau menghadapi apa yang seharusnya dihadapi masalah ekonomi jadi sulit maka dia lari kepada hobi lari kepada kebiasaan buruk lari kepada minuman keras lari kepada hal-hal yang malah akan membuat dia semakin terburuk setiap kita perlu tempat pelarian saya ingin ulangi saudara tidak ada yang salah dengan pelarian tergantung kepada siapa kepada apa Daud juga berlari karena Daud pernah mengalami masa kesesakan dia berlari dari Saul angolnya dia berlari kepada orang Filistin kepada musuh supaya tersembunyi sampai akhirnya Tuhan nyatakan bahwa disana dia tidak bisa bertahan dia diusir oleh orang Filistin dan kembali ke Israel dan pelariannya bukan kepada orang bukan kepada benteng just money tetapi kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjadi kota bentengnya sumber pertahanannya dan tempat dimana dia berlari pada waktu kesesakan itu sebabnya Daud menyerukan ya kekuatanku bagimu aku mau bermasmur jadi karena Tuhan itu kekuatan buat Daud maka dia bermasmur saudara ucapan syukur itu memang perlu keluar dari hati tetapi bukan keluar dari perasaan apa yang saya maksudkan saudara pada waktu kita memulai hari kita kadang perasaan kita tidak bersetuju dengan firman Tuhan saudara merasa lemah merasa males merasa capek ya begitu banyak masalah yang menghantui saudara saudara perlu menetapkan untuk bersyukur kepada Tuhan itu yang Daud katakan ya kekuatanku bagimu aku mau bermasmur pada waktu saudara mulai bermasmur mungkin saudara bukan seorang penyanyi yang baik tapi pada waktu saudara mulai mengucap syukur di pagi hari dan menetapkan pagimu sebagai tempat dimana engkau berseru bersorah-sorah bersyukur kepada Tuhan dan katakan Tuhan engkau baik engkau karunyakin aku dengan hari yang baru engkau berikan aku kesehatan sekalipun saudara sakit saudara katakan Tuhan aku tahu engkau penyembuhku aku tahu bahwa engkau sanggup untuk memberikan kesembuhan karena engkau adalah Allah yang setia kalau saudara memulai hari saudara dengan ucapan syukur maka Tuhan mampu melakukan apa yang saudara tidak perlu lakukan maka dia akan berperang buat saudara saudara jangan tunggu perasaanmu membuat engkau bermasmur jangan tunggu keinginan membuat saudara mulai bernyanyi jadikan satu habit jadikan satu kebiasaan untuk memulai harimu terlepas dari keadaanmu terlepas dari perasaanmu terlepas dari engkau ingin atau tidak ingin mulailah dengan satu keputusan sama yang seperti Daud katakan aku mau menyanyikan kekuatan Tuhan dia tempat pelarianku pada waktu kesesakanku mari saudara kita tetapkan setiap pagi pada waktu saudara bangun pagi dimulai dengan ucapan syukur deklarasikan kekuatannya maka niscaya harimu akan melihat penyertaan Tuhan yang begitu dasyat di dalam setiap permasalahanmu mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur kami belajar dari jauh dalam kelemahannya kesesakannya dia tidak bersembunyi dari masalah tapi dia bersembunyi kepada Tuhan dan Tuhan sumber pertolongan itu memberikan kekuatan untuk dia mampu melakukan apa yang dibutuhkan Tuhan kami anak-anakmu perlu menjadikan engkau menjadi sumber kami kota perlindungan kami tempat pelarian kami pada waktu kesesakan dan kami deklar kekuatanmu tidak pernah berubah dan kami mau bermasmur bersyukur buat engkau terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih 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 Tuhan Yesus